Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ngarit kawan Ngarit apa durung Ini kambing saya Ini narsis Kalau ada Orang bikin konten ini pasti di belakang Narsis Oke pada kesempatan kali ini Saya akan membahas Tentang rumput sawah Tentang rumput sawah Bagaimana kandungan Bagaimana nutrisinya Bagaimana vitamin Atau proteinnya Kita bahas Bareng-bareng di konten ini Tapi sebelum kita bahas Boleh luangkan waktunya Untuk tekan subscribe-nya dulu Jangan lupa bunyikan Tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan Oke langsung kita Masuk ke materinya Kenapa Saya lebih memilih Rumput sawah ya kawan Karena Rumput sawah itu Ibaratnya itu Complete Fit Kalau Bagi saya ya Rumput sawah itu Complete Fit Kenapa Complete Fit Karena Di dalam rumput sawah itu Ada banyak sekali Jenis-jenis rumput Di dalam Satu kali kita ngarit Itu Sudah Memenuhi Seluruh kebutuhan Ternak kita kawan Karena Sekali kita ngarit itu Lebih dari 50 Jenis rumput Yang kita bawa pulang Dan Rumput sawah itu Kambing itu Lebih Suka Ketimbang Rumput-rumput yang lain Karena Selain Rasanya Mungkin Aromanya juga Wangi ya Kalau rumput sawah itu Aromanya itu wangi Jadi kambing itu Lebih lahap Untuk Memakannya Itu seperti itu Kalau saya Memang sudah terbiasa Kambing-kambing saya Lebih suka Makan rumput sawah Ketimbang Rambanan Kalau rambanan Ya ada sih Rambanan ada Cuma Tidak terlalu sering Saya mengasih rambanan Ya paling Dua hari Atau tiga hari Sekalilah Dikasih rambanan Karena Saya juga punya Pangpakan Untuk Rambanan Tapi Tidak terlalu banyak Makanya kami Mengandalkan Rumput sawah Dan Hasilnya juga Tidak kalah bagus Dengan rambanan Itu Yang Yang pertama Yang kedua Itu Mudah didapat Karena Di daerah saya itu Banyak sekali Sawah-sawah Yang Sifatnya Tadah hujan Hanya difungsikan Satu tahun itu Cuma Dua Kali Satu kali Sawah Satu kali Tanam padi Satu kali Ditanam Jagung Jadi Masih ada Jedah waktu Sekitar Tiga sampai Empat bulan itu Dikosongkan Tidak digarap Itu kebanyakan Di tempat saya Seperti itu Makanya Saya manfaatkan Untuk Pakan kambing Dan Untuk Populasi kambing Saya itu Untuk dua kandang Sekarang Sekitar Kurang lebih Tiga puluh ekor Dan saya Masih mengandalkan Hijauan Masih mengandalkan Hijauan semua Tidak pakai Selase Maupun Fermentasi Juga tidak pakai Komboran Tidak pakai Komboran Semua Saya pakai Hijauan Dan Hasilnya juga Tidak kalah Sama yang Pakai Tambahan Komboran Tetap Tetap Sehat-sehat Kambing saya Sehat-sehat Dan Juga Yang lagi Menyusui Juga Susunya Bagus Karena Hijaunya Tercukupi Seperti itu Bagi yang Mau bertanya Silahkan Silahkan Bisa komen Apa yang Mau ditanyakan Sharing-sharing Kita belajar bareng Memanfaatkan Apa yang ada Di sekitar kita Untuk Bakan ternak Yang mau Sistem selase Juga Ada caranya Yang mau Fermentasi Juga Ada caranya Cuma Kali ini Saya memang Belum Mengandalkan Silahkan Silahkan Atau Fermentasi Karena Populasinya Masih Cukup Untuk Pakan Hijaunya Tapi Nanti Kalau Populasinya Sudah Tambah Ya Saya Nanti Tetap Pakai Sistem Pakan Pakan Kering Maupun Pakan Complete Fit Maupun Silahse Atau Fermentasi Terima kasih Yang sudah Nyimak Video Ini Mudah Mudahan Kalian Sukses Semua Dalam Peternak Tetap Berusaha Dan Berdoa Dan Yakini Bahwa Peternak Itu Selain Menguntungkan Juga Menyenangkan Dan Menyehatkan Karena Kita bisa Aktifitas Setiap Hari Tentunya Kita akan Lebih Sehat Oke Salam Sukses Selalu Buat Kawan Kawan Peternak Seluruh Indonesia Terima Kasih Terima